Oke, Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh salam hati ibu Allahumma shalli ala s-aidina Muhammad wa'ala s-aidina Allahumma shalli wa shalli wa s-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b al-a l-k-l-k-l-k-l-k-l-k. Silahkan dengan siapa dimana Izinnya Pak, Guru Besar Bu Yayaya Munggu, iya silahkan Semoga Guru Besar Bu Yayaya Dan kita semua para pejuang di Al-Barja Diberkai hidup Amin Amin Ini dok, di luar tema Tidak apa-apa Dengan ibu siapa ini? Kan ibu sudah vaksin dua kali Cuman setelah vaksin dua kali Indra pensiomannya menghilang Jadi apa itu sunatuloh Gimana itu Tapi ibu sehat-sehat aja sih Itu sejak Kapan menghilang indra pensiomannya? Setelah vaksin Setelah vaksin Hari pertama setelah vaksin Atau beberapa hari kemudian? Beberapa hari kemudian Sudah ke dokter? Belum sih dok Cuman Kan ada sehatku di Albaja Jadi pengen di itu aja Makasih dokter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya gak berani ke dokter Berarti ke dokter sehatku aja katanya Berarti kalau kejadiannya Sudah lewat dari satu hari Pasca vaksin Itu bukan kejadian Ikutan pasca vaksin Jadi tidak ada kaitannya dengan vaksinnya Kemudian Hilang indra penciuman itu Banyak penyebab ya Tidak hanya Yang selama ini kan Identik dengan covid gitu ya Bisa penyebab lain Misalkan sinusitis Atau memang ada infeksi Atau memang ada proses radang Seperti itu Tapi mungkin ringan Baiknya ke dokter Untuk diperiksa dan dijelaskan Tetapi kalau mungkin Karena keadaan umumnya Keadaan umum itu Kondisi umum secara umumnya Ibu merasa baik Walaupun mungkin hanya Hilang indra penciuman Tetapi Kerja masih produktif Tidak pusing Tidak demam Tidak ada lemah Letih lesu Tidak ada batuk Tidak ada sesak Ya mungkin Ya gak apa-apa Ibu menunda ke dokternya Tetapi ya Kalau sudah lewat seminggu Hilang penciumannya Ya Ke dokter itu Lebih baik Silaturahmi ke dokter Untuk diperiksa Khawatir ada sakit lain Tapi semoga sih Tidak Tetapi ada keadaan-keadaan juga Yang Kita ada temukan Di Di pasien kami itu Pernah Covid positif Kemudian yang memang Hilang penciumannya itu Lama Begitu Lama Dan Tapi yang demikian Tidak bahaya juga Tinggal nanti Terus Nutrisi saja Istirahat cukup Hindari faktor stres Olahraga teratur Kena sinar matahari Dan Udah Nanti Insya Allah Membaik sendiri Kalaupun misalkan itu Sinusitis pun Ibu tinggal Yang penting Makan teratur Bergisi Istirahat cukup Nanti juga sembuh sendiri Kecuali ada Gejala penyerta yang berat Ada demam Atau mungkin infeksinya serius Nah itu perlu intervensi Mungkin Dokter Kalau memang penyebab Infeksi Antibiotik Nanti diberikan Tapi kalau Ibu selama ini Merasa baik-baik saja Ya sudah Ditunggu saja Semoga Indra penciuman yang hilang Ketemu kembali Jadi Kayak barang hilang saja ya Tapi memang Membuat panik Memang kalau Kok saya Hilang Tidak bisa mencium Seperti itu Makanya Saya kalau lewat Ini Bang Lewat Sesuatu yang Mungkin disitu ada Bau tidak sedap Saya itu timbul syukurnya Alhamdulillah Hidung saya itu masih normal Karena saya sering mendapati Pasien yang bingung Hilang penciumannya Hilang Jadi saat kita mencium Sesuatu yang Menyengat Yang bau Yang mungkin selama ini Kita bakal kesel Ternyata kita malah syukur disitu Karena Tanda Hidung saya normal Seperti itu ya Semoga Umi Segera pulih Indra penciumannya Makan yang sehat Berbanyak buah-buahan Sayur mayur Minum yang banyak Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah 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 menikmati Terima kasih.